Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah al-Baqarah Hari ini yang akan kita urai adalah surah al-Baqarah ayat 192-193 Nah sebelumnya kita akan coba baca terlebih dahulu surah al-Baqarah ayat 192 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini ikhfanya ikhfa akrab karena huruf ta itu masih akrab atau masih dekat makhrajnya dengan huruf nun Sehingga tingkat kesamarannya masih lebih besar dibandingkan dengan dengungannya Ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah Cara membacanya cukup dilembutkan atau dilunakan Ada gunnah musyad dadah karena ada nun yang bertajdid Cara membacanya nunnya dibunyikan dengan dengungan ditahan sampai berasa bergetar halus ke hidung Fa'innallah Lam jalalah dibaca secara tafkhim Karena huruf sebelumnya yaitu nun berbaris di atas Maka bacanya tebal Fa'innallah Kemudian masih pada lam jalalah Masih pada lafaz Allah ya Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam Maka cara membacanya alif lam tidak dibaca Jadi kita masukkan langsung ke lam jalalah Fa'innallah Di sini ada magtabi'i muqaddar Karena ada fathah berdiri pada lam jalalah Cara membacanya dipanjangkan dua harokat Fa'innallah ha'ghafu Fu magtabi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dummah Cara membacanya huruf fa dipanjangkan dua harokat Ghafu rur rahim Ra'nya dibaca tafkhim Karena ra' berbaris dan barisnya di atas Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah Rur roh ada idgham bilagunnah Karena ada tanwin dummah bertemu dengan huruf ra Cara membacanya tanwin dummah dimasukkan ke huruf ra tanpa berdengung Jadi cukup ditekan Ghafu rur rahim Ra'nya juga dibaca tafkhim Karena ra' berbaris dan barisnya di atas Maka bacanya tebal Rahim Him Mad'aridli sukun Karena ada madtabi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Madtabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah Huruf yang disukunkannya mim Dibaca panjang boleh dua Boleh empat Boleh enam harokat Asal konsisten dalam sekali membaca Waqatiluhum hatta la ta kuuna fitna tuun wa yakuna addinu lilaah Fa'in in tahawu fala udwana illa ala ala al-zalimin Waqatiluhum Karena ada fathah berdiri pada huruf qaf Cara membacanya huruf qaf dipanjangkan dua harokat saja Waqatiluhum Lu juga madtabi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dummah Cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat Waqatiluhum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf h Cara membacanya mim sukun dibaca jelas Waqatiluhum hatta Ta juga madtabi'i Karena ada fathah berdiri pada huruf ta Dibaca panjang dua harokat Hatta la La madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat La taku Ku juga madtabi'i Karena ada waw sukun sebelumnya dummah Maka dibaca panjang dua harokat La takuna fitnatu La takuna fitnatu Wa yaku naddi Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah Yaitu dal Cara membacanya alif lam tidak dibaca Jadi langsung kita masukkan gedal Wa yaku naddi Di madtabi'i Karena ada yak sukun sebelumnya kasroh Dibaca panjang dalnya dua harokat Addinulillah Lam jalalah dibaca secara tarqiq Karena huruf sebelumnya yaitu lam berbaris kasroh Maka bacanya tipis La tanpa harus menaikkan pangkal lidah Kemudian la Apabila berhenti disana Hukumnya madarid li sukun Karena ada huruf mad Madtabi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakof Madtabi'inya fathah Berdiri pada lam jalalah Huruf yang disukunkannya huruf ha Dibaca panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam harokat Asal konsisten dalam sekali membaca Kemudian diatasnya ada tanda wakof Al wakfu awla Yang artinya lebih baik berhenti Fa inil Ada ikhfa akrab Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta Maka cara membaca nun sukunnya Samar-samar menuju huruf ta Sambil dengung Fa inil tahau Ada huruf lin Karena ada waw sukun sebelumnya fathah Cara membacanya cukup dilembutkan atau dilunakan Fa inil tahau falah La madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Fa inil tahau Fa inil tahau Fa inil tahau Ada kal kalah sugra ya Karena ada huruf kal kalah Yaitu dal Yang sukunnya sukun asli Dan berada di tengah-tengah bacaan Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil Uda wa wa madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Uda wa na illa Illa la madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Illa ala Allah Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah Yaitu lo Cara membacanya alif lam tidak dibaca Dilewat langsung ke lo Illa ala Allah Lo madtabi'i Karena ada fathah berdiri pada huruf lo Maka dibaca panjang lo nya dua harokat Alam walimin Mada arid li sukun Karena ada madtabi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf Madtabi'i nya adalah hiya sukun sebelumnya kasrah Huruf yang disukunkan nyannun Maka dibaca panjang Boleh dua boleh empat boleh enam harokat Asal konsisten dalam sekali membaca Oke kita coba baca ulang A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Faini intahawu Fain Allah Ghafur Ruhim Waqatiluhum Hatta la takuna fitnatun Waya kunad dinu lillah Faini intahawu Fala udwana illa ala al zalimin Sadaqallahul azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selesai sudah materi kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Tentu video ini masih jauh dari sempurna Oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini Apabila ada koreksi Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih